Ternyata media musik itu gak akan mati men Media musik itu akan selalu dibutuhkan Kalo gak ada media musik Lo semua nih musisi Udah gak akan bisa men terkenal men Kalo gak ada kita-kita nih jurnalis-jurnalis musik Lo gak ada yang bisa nge-review karya lo cuy Gak mungkin lo review sendiri karya lo Lo narsis gitu aja Karya gue enak nih lo harus denger Gak mungkin cuy Yo guys Sebalik lagi pada gue Agil di JMSCOB Anjir opening gue udah kayak youtuber-youtuber luar negeri ya Ya pada episode kali ini Kayaknya enak kalo kita ngebahas tentang Sejarah Perkembangan Dan juga perjalanan media musik Atau jurnalisme musik Di Indonesia khususnya Oke kita mulainya Jadi sebetulnya kapan pertama kali istilah Jurnalisme musik itu muncul Gak ada yang tau pasti Ya apalagi di Indonesia Tapi fenomena untuk orang-orang yang menulis musik Itu sebetulnya udah ada sejak tahun 1960-an Akar dari jurnalisme musik Atau yang sering juga dikenal jurnalisme rock Dimulai pada tahun 60-an Ketika penerbitan-penerbitan musik Dan budaya populer seperti Rolling Stones NME Melody Maker Dan krim Muncul Rolling Stone di Amerika Serikat itu terbit pada tahun 1967 Kalo gak salah Pendirinya adalah John Wenner Dan Rob Gleason Dimana kehadiran Rolling Stone ini Akhirnya menjadi tonggak penting bagi jurnalisme musik Pada awalnya jurnalis-jurnalis atau wartawan-wartawan musik Asalnya atau awalnya adalah fans dari musik itu sendiri Atau biasanya istilahnya adalah fans yang tercerahkan The Enlightened Fans Kalo kita liat ya Tokoh-tokoh jurnalis musik pada jaman itu Ada Simon Reynolds Ada Lester Banks Ada Nick Kent Dan juga ada Robert Chris Goe Mereka ini adalah orang-orang yang passion musiknya gila cuy Dan pada jaman itu gak ada institusi resmi Yang mengajarkan tentang jurnalisme musik Ya kecuali jaman sekarang Beberapa perguruan tinggi di Amerika dan juga Inggris Sudah menjadikan jurnalisme musik sebagai disiplin ilmu sendiri Terus kemudian pertanyaannya muncul adalah Sebetulnya apa sih tugas jurnalisme musik? Ya layaknya ilmu jurnalistik pada umumnya Jurnalisme musik itu tugasnya adalah memberikan fakta-fakta Atau informasi-informasi yang aktual, faktual Yang berhubungan dengan musik dan segala tetek bengeknya Kalo lo mau tau gimana atau gambaran bagaimana seorang jurnalis musik bekerja Lo wajib nonton film yang judulnya Almost Famous Nah film itu tuh diangkat dari pengalaman pribadi Sang sutradara semasa remaja cuy Sutradaranya namanya Cameron Crowe Nah dia ini waktu remaja suka banget sama salah satu band Sampai akhirnya dia ngebut banget buat wawancarain band itu Dan akhirnya ikut tour Dan di sepanjang tour itulah akhirnya Dia baru menyadari dan menyaksikan Ternyata rockstar lifestyle tuh Anjir itu luar biasa cuy Sex, drugs and rock and roll Itu beneran, nyata Sampai akhirnya seiring dengan pertumbuhan zaman Kebutuhan tentang informasi-informasi musik itu kayaknya menjadi kebutuhan yang populer ya Walaupun sebetulnya kalo kita pikirin lagi atau kalo kita inget-inget lagi Tulisan-tulisan tentang musik tuh udah ada juga di Indonesia dari zaman dulu Tapi belum secara khusus ya Paling bercampurnya di rubrik hiburan Atau bahkan rubrik seni budaya Nah terus gimana tentang perkembangan jurnalisme musik di Indonesia? Media yang fenomenal dalam sejarah musik Indonesia itu adalah Aktwil Hampir selama 13 tahun men Lu bayangin ya Aktwil tuh berhasil menulis peristiwa-peristiwa Kejadian-kejadian tentang musik di tanah air Bahkan Aktwil ini menurut Jalur Musik berhasil untuk menggiring opini publik Atau opini para penikmat musik di tanah air men Kenapa gue bilang Aktwil ini cukup berhasil? Karena menurut gue pada zaman itu kan kita baru-baru aja merdeka ya Terus kemudian media pun cuma ada TVRI dan juga RRI Dan sebetulnya TVRI dan RRI ini tidak menampilkan produk-produk jurnalistik musik menurut gue ya Jadi lebih kepada media promosi nih Dua media ini Tapi menurut Kang Solesulihun ya di dalam skripsinya yang berjudul Perjalanan Majalah Musik di Indonesia Majalah Aktwil itu bukanlah majalah pertama di Indonesia Yang menampilkan musik sebagai konten utamanya Jadi sebelum Aktwil pada tahun 1963 Ada majalah yang namanya Diskorina Terbit di Yogyakarta Dan jauh sebelum itu pada tahun 1957 Tercatat pula pernah terbit majalah yang bernama Musika Dan selidik punya selidik ternyata majalah Aktwil ini Didirikan oleh Denny Sabri Mantan kontributor majalah Diskorina Nah awalnya Denny Sabri mengajak Totora Harjo Seorang pemilik percetakan di Bandung Untuk menerbitkan satu majalah yang bernama Aktwil pada tahun 1967 Tapi sebetulnya selain Denny Sabri dan Totora Harjo Masih ada beberapa nama nih di balik majalah Aktwil Ada Bob Afianto Ada Bernard Gianto Ada Deddy Suardi Ada juga Remy Silado Terus seiring perkembangan Akhirnya majalah Aktwil Sempat terbit sebanyak 100 ribu eksemplar Dan pada zaman itu sangat digemari oleh anak-anak muda Pokoknya opini yang dibikin oleh Aktwil tuh didengar men Sama anak-anak muda pada zaman itu Kenapa bisa begitu? Karena Aktwil mampu menampilkan reportase-reportase Atau berita-berita yang berbeda dengan para kompetitornya Lu bayangin ya Pada zaman itu para reporter Aktwil udah bisa mewawancarai band-band dari luar negeri cuy Dan balik ke kenapa gue bilang Aktwil bisa menggiring opini publik akhirnya Karena hal tersebut sudah dirasakan langsung ya Oleh beberapa band Contohnya ada Superkid, ada The Rollies Dan juga beberapa band asal Bandung lainnya Mereka ini tuh akhirnya dapet fans musik dengan waktu yang cukup singkat men Berkat majalah Aktwil Terus kemudian pembentukan opini Aktwil itu diarahkan kepada musik-musik rock barat Jadi ada kasus yang menurut gue paling fenomenal Kalau lu pernah denger kasus rock versus dangdut Nah ini tuh digodok banget men di Aktwil Digoreng banget isunya Jadi awal kasusnya adalah salah satu personil The Giant Step Namanya Benny Subarja Dia ini kan rocker ya Dia bilang musik dangdut tuh tai men Tai kucing lah istilahnya Pokoknya isu ini santer banget di tahun 70-an Dan majalah Aktwil tuh gak ketinggalan men Buat nampilin fakta-fakta dibalik isu itu Gokil cuy Tapi sayangnya pada tahun 1976 Pamur Aktwil mulai merosot Bahkan ya saking merosotnya sebelum tutup nih ya Mereka sempet jadi majalah umum cuy Gak cuman majalah musik doang Sampai akhirnya mereka bener-bener tutup itu di tahun 1986 Nah akhirnya ketika masuk ke era 90-an Anak-anak muda nih kan kayak gak punya pegangan lagi ya Secara majalah Aktwil kan udah tutup Dan gak terbit Tapi ternyata beberapa lama setelahnya Muncullah tabloid citra musik Tapi lu tau gak Tabloid citra musik ini Dulu sebelum di Bredel Namanya adalah tabloid monitor Sampai akhirnya monitor di Bredel Kemudian para pendiri akhirnya merubah format ya Merubah sedikit format menjadi tabloid hiburan Dan akhirnya muncullah tabloid citra musik Agar ribet ya bahasa gue ya Enggak ya aman ya Untuk mengganti posisi monitor Akhirnya tabloid citra musik Merekrut beberapa jurnalis top pada zaman itu Contohnya ada Remy Sutansyah dan juga Hans Miller Banurea Nah selain tabloid citra musik Pada era itu muncul pula majalah Hai Dan menurut gue majalah Hai ini kayaknya mengulang kesuksesan Majalah Aktwil cuy Pokoknya apa aja yang dibilang sama majalah Hai Anak muda pasti manut Setuju gak? Bedanya antara Aktwil dan Hai adalah Hai lumayan sempet bisa bertahan ya Sampai sekarang Kemudian di tahun 90-an muncul juga fenomena lahirnya Zin Apa itu Zin? Zin adalah sebuah media yang dibentuk secara independen Jadi bisa dibilang Zin ini adalah media indie Dia gak terkait sama perusahaan tertentu Atau kontrak-kontrak tertentu Zaman dulu tertasnya aja juga cuma pake fotokopian men Kemunculan Zin pertama kali di Indonesia dipelopori oleh Munculnya fan Zin Musik Underground Pertama di Jakarta Yang namanya adalah Brainwashed Zin Ya ini kalo gak salah terbit pada tahun 1996 Edisi pertama Brainwashed terbit sebanyak 24 halaman Dengan menampilkan cover Grosik, Trauma, Betrayer Serta Delirium Tremance Ya pada waktu itu Zin ya diketik ya pake komputer ya Udah pasti udah jaman komputer Masih Windows jadul gitu ya Monitor gede-gede banget Layoutnya juga cut and paste doang secara tradisional Dicetaknya pake kertas fotokopian Pokoknya indie banget dah Sampai akhirnya setelah terbit 4 edisi Dengan kertas fotokopian Di tahun 1997 Brainwashed sempet mencetak ya Dengan format yang majalah beneran cuy Berwarna cuy Gak pake kertas fotokopian lagi Nah media-media serupa yang lebih konsisten Terbit di Jakarta Itu antara lain ada Morbid Noise Zin Ada Guerrilla Zin Ada Rotreforin Zin Dan juga Cosmic Zin Nah kemudian pada tahun 2000 lah Muncul media masa musik cuy Di Indonesia Ada tabloid Mumu Tapi bertahannya cuma 4 tahun Terus ada majalah News Music Bertahan cuma 3 tahun Ada tabloid rock Terbit cuma 52 edisi Dan lagi-lagi Remy Sutansyah Dan Hans Miller Banu Reah lah Para petingginya Tapi bertahannya singkat banget ya Gak ada yang lebih dari 5 tahun 6 tahun gitu Sampailah di tahun 2005 Akhirnya Rolling Stone masuk ke Indonesia Siapa yang memboyong Rolling Stone masuk ke Indonesia? Dia adalah PT. AME Nah Indonesia menjadi negara Asia pertama Yang menghadirkan Rolling Stone Selain di Indonesia Rolling Stone tuh terbit di Jepang India Dan juga China Tapi dari masing-masing negara tersebut Kecuali Indonesia Mereka cuma bertahan 1 tahun men Kasian ya Edisi pertama Rolling Stone Indonesia Terbit pada bulan Mei tahun 2005 Sampul pertamanya ya Anjir sampul Cover-cover pertama itu Dia menampilkan Bob Marley Bahasannya tuh mereka ngebahas Linkin Park Slank Britney Spears Dan juga Metallica Dan menurut gue Rolling Stone hadirnya lumayan cukup lama Dari tahun 2005 sampai 2017 Berapa tahun tuh? Hitung sendiri ya 13 tahun cuy Kurang lebih Sebelum akhirnya Ikut juga Padam Ya Kasian Terus kemudian Muncullah pertanyaan Kenapa Ya ambil contoh Rolling Stone Dan juga Actuil Mereka bisa bertahan kurang lebih 13 tahun Tapi why? Akhirnya Padam-padam juga Sebetulnya tahun 2017 tuh Adalah tahun yang kelam cuy Bagi para media-media musik Kenapa? Karena tahun 2017 Adalah tahun peralihan Untuk para media Dan juga para pembaca ya Khususnya Dari media konvensional Yaitu cetak Ke media digital Sedangkan Pemasukan paling besar Adalah dari penjualan media cetak Dan hal ini ternyata berkaitan dengan Pendapatnya Jonah Wehner cuy Dia adalah kontributor Rolling Stones di Amerika Dan juga New York Times Dia bilang ada tiga alasan utama Kenapa media-media musik Di dunia Bisa mati Yang pertama adalah Pemilihan Musisi yang tampil Disampul Menurut si Jonah Yang ditampilin di majalah tuh Cuman band-band gede doang cuy Dia tuh Memberikan contoh Bono Vokalisnya U2 Dia bilang Rolling Stone Sering banget men Nampilin si Bono Sebagai cover Padahal menurut dia Bono itu udah lumayan Ketinggalan zaman Terus analisa Berikutnya adalah Sekarang para pecinta musik Itu udah gak perlu Media cetak cuy Mereka kebanyakan Sudah beralih Ke medium lain Ya kayak gue bilang Peralihan dari media cetak Ke media digital Sekarang lo kalau Mau baca berita Bisa lewat sosial media Ya kan Bisa lewat portal-portal Berita online Menurut gue jarang deh orang Baca media cetak sekarang Iya gak sih Terus muncullah pertanyaan juga Apakah media musik Sampai saat ini Masih penting Sebetulnya sampai sekarang Masih ada men Media musik yang bertahan ya Walaupun formatnya online Let's say Parti Clear Atau Pop hari ini Lo pasti tau deh Pop hari ini Ada juga super musik Udah gitu Ada juga jalur musik Pastinya Promo anjir Dan media-media besar Seperti Kompas Tirtok Dan lain-lain Juga sekarang udah ada kok Kolom-kolom khusus Tentang musik Dan untuk menjawab Pertanyaan masih penting Atau gak penting Jawabannya adalah Masih penting Karena ketika ada seorang Musisi Atau band Yang rilis Karya terbaru mereka Kalau gak ada media musik Mereka akan promosi Dimana Brother Sister Mereka tuh butuh penilaian Seorang jurnalis musik Tentang karya-men Tentang karya-karya terbaru mereka Kalau gak ada kritik Atau ulasan Tentang karya terbaru mereka Siapa Dari mana Kita bisa tau Kalau mereka Launching album baru Ya kan Cuma sekarang Medianya aja yang berbeda Seperti yang gue bilang Sekarang tuh mediumnya Udah online men Jarang yang media cetak Inti dari pembahasan Konten gue Di episode kali ini Adalah Selain gue ngebahas tentang Sejarah perkembangan Jurnalisme musik Di Indonesia Ternyata media musik itu Gak akan mati men Media musik itu Akan selalu dibutuhkan Kalau gak ada media musik Lo semua nih musisi Udah gak akan bisa men Terkenal men Kalau gak ada kita-kita nih Jurnalis-jurnalis musik Lo gak ada yang bisa Nge-review karya lo cuy Gak mungkin lo review sendiri Karya lo Lo narsis gitu Eh karya gue enak nih Lo harus denger Gak mungkin cuy Udah cukup Jadi sensi gue Cukup ya Pembahasan gue kali ini Kalau lo punya komentar Tentang konten gue kali ini Please komen di bawah Oh iya Gue tantang lo untuk sebutin Beberapa media musik Di Indonesia Yang masih aktif Selain party clear Selain pop hari ini Selain super musik Dan juga jalur musik Coba lo sebutin Di kolom komentar Karena kalau lo sebutin mereka Itu bisa menjadi Satu Bahan promosi Untuk mereka Ya artinya mereka bisa dikenal Oleh kita semua Dan kedua Siapa tau Tulisan mereka emang bagus Dan layak Untuk kita konsumsi Ya kan Ayolah saling menguntungkan lah Ya tapi yang paling penting Subscribe dulu dong Biar gue dapet banyak subscriber Banyak juan Untuk bisa monetize Oke See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax